Intro Colek, 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 hobi anak sekarang Colek, 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 apa tuh? Punya ini, panggung sandiwara, ceritanya muda berubah Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi malu ada yang punya Duduk mas ya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Saya seneng tadi membawain lagu itu karena memang saya penonton God bless, penggemar God bless ya God bless us Dan kita tahunya bakso nih Tisamahabrata atau tragedi dari semanggi Bukan ya, Yunani Sehat ya mas Iye? Selalu sehat Sahabat Bang Miing, Anda bayangkan Umur saya dengan mas Iye itu beda 12 tahun Oh iya? Iya, cuman itu kayaknya kencengan dia daripada saya Kita udah pliker Enggak, masih kenceng dong Suaranya kenceng Nyalinya kendor Sehat, yang penting sehat Mas Iye, tadi udah ngobrol sama Mbak Mia Iya Ternyata, ya keluarga film, keluarga musik Nih, sekarang awal karir Keluarga pengamen Pengamen Iya Kan mas Iye dengan Mbak Mia ini kakak adek nih Nah, buat kaulah muda nih, buat anak-anak milennya Hai guys Ini abangnya nih Habib Ini abang gue nih, abang gue nih rocker nih Nah, ini adeknya Mbak Mia nih Yang satu rock, barat Yang ini, dangdut Tapi kita friend ya Oh iya dong Sesama pemusik, gak boleh saling mendahului Gak boleh Harus saling menghormati Mas Iye, yang pertama ini Nama keren, Ahmad Albar Kenapa sih, Iye, Iye dipanggilnya Iya, panggilan dari kecil itu Dari keluarga, nama keluarga Iya, iya, iya Orang harap tuh Kalau panggil anak laki-lakinya Oh Iya, iya, gitu Kayak misalnya orang Padang Mas gitu ya Kayak orang Padang tuh, buyung Gitu Kayak orang Jawa, mas Mas Kalau orang Makassar, kalau iya tuh, iya Iya, 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 iya Kebawa terus, kebabelasan Saya sejak SMP udah mulai nonton filmnya Mas Iya, di Dulu pernah diputar juga di TVRI General Kancil Itu tahun Dibuat tahun 58 Iya Kalau dulu kan bikin film satu tahun tuh Produksinya satu tahun ya Processingnya juga dikirim ke Hongkong Balik lagi ke sini dilihat Balik lagi Shootingnya juga lama Kalau sekarang Belum dubbing ya Isi suara kan Iya, isi suara juga Dubbing Jadi dari proses itu yang bikin lama ya, Mas Iye Setiap outdoor itu harus dubbing Yang membuat Mas Iye Mau main film di usia 12 tahun Kalau gak salah Itu yang dorong tuh Iya, umur-umur 11 tahun itu Diminta produser atau memang orang tua yang Iya, diminta Usmar Ismail waktu itu Malah justru dari Pervini Dari Pervini Kan ayahnya Mia di Persari Tapi Saya main untuk Pervini Pervini Enggak di Persari ya Enggak di Persari Nah tahun 58 Diputernya tahun 59 Iya Terus film berikutnya apa, Mas? Ada Kapten Kecil sebetulnya Kapten Kecil dari Persari Dari Persari Iya, dari ayah Tapi gak tau kenapa tuh Ada Sudradaranya waktu itu Dari India ya Dari India Kerjasama dengan sutradara Dari Pasari Domestik Jadi total sampai tahun berapa, Mas? Imen film tuh Berapa film tuh? Ada 56 film Waktu anak-anak sih Cuman satu aja yang Jenderal Kecil itu ya? Sama siapa perempuannya itu? Citra Dewi Oh, Citra Dewi Jenderal Zano Zano gitu-gitu ya? Jenderal Zano apa gitu Yang perempuannya apa? Perempuannya Yang anak-anaknya Kati Miliyati juga Kati Miliyati Oh, Pak Siombing Si Tompul apa? Mangupul Mangupul Jadi adik saya Jangankan anak-anak milenial Saya aja mungkin disebut nama-anak Mas Ia ini Gak tau Gak tau Dan itu sampai situ Baru ke musik ya? Oh, jauh lama Iya Bisa cerita musik? Mas Ia tuh musik di Indonesia dulu Apa di Belanda dulu? Saya denger pernah ke Belanda Iya Coba deh Waktu awal-awalnya gimana? Awal-awalnya sih Band Bocah Waktu itu Umur-umur 12-13 tahun Bikin Band Bocah Sempet ikut festival Band Bocah Di Indonesia? Di Indonesia Di Ikada dulu Lapangan Ikada Lampangan Banteng Buat Sobat Bang Mieing Yang anak-anak kemarin Kalau menyebut Lapangan Ikada Itu Lapangan Banteng sekarang Dan kebetulan Bintang Remaja itu Menang Bandnya Bendang Remaja Saya menang Saya sebagai vokalistnya juga Lagunya tak inget ya? Lagunya Bengawan Solo Oh, belum ada lagu? Tapi dibikin modern sedikit Oh, belum ngerok itu? Belum? Belum ngerok Belum zaman Beatles belum lahir Semua belum lahir Begitu ya? Iya, tahun-tahun Berapa itu? Tahun Iya, 60 60-an lah 60-an Iya Mas Iye main film General Council Dari situ ke Kuartanada Kuartanada Dengan Salanti Bersaudara Toto Sarjan Yamang Itu masih pada Masih ada? Masih ada sekarang orang-orang? Masih ada? Masih ada Jadi setiap weekend tuh Jumat atau Sabtu Kita udah sibuk Setrika jazz Apa Jadi diundang Gak diundang Kita nyari Gimana ada pesta Nyari panggung lah ya? Dulu tuh Pesta-pesta rumahan Yang banyak Ulang tahun Ada diskonya di garasi Gitu ya Jadi kita masuk aja Seolah-olah diundang Yang penting Makan disitu Dan bisa nyumbang Bisa nyumbang Bisa nyumbang Awalnya udah cerita Dari film Kenapa terus Justru lebih Nyaman menjadi Seorang rocker Sebut aja musisi lah Iya dari Kuartanada itu Tahun-tahun 65 Saya berangkat ke Negeri Belanda Habis G30S itu Saya ingat Ya Habis G30S Saya berangkat Kenapa ke Belanda? Gak ada masalah dengan itu kan? Gak ada Gak ada Orang umurnya masih berapa ya? Tapi ibu saya resah Kalau dia bilang Oh Ibu saya resah Pada jaman G30S itu Ibu saya resah Kemudian Dia Dia pikir Anaknya Katanya nih Dia pikir anaknya Berbakat Atau dia pengen Masih sekolah Sekolah di konservatorium Di Belanda Karena ada paman saya Di sana Jadi Berangkat Tanpa Inilah Tanpa rencana Waktu itu Jadi Sempet kerja Di Belanda Itu awal-awal Itu usia berapa itu mas? Belasan Berapa? 17 17 ya Oh jadi Oh temen Jadi Dari sini Gak sempat sekolah lama Di sini Berarti sekolahnya di sana Di Belanda ya? SMA aja Sampai SMA Terus langsung Langsung berangkat Ke Belanda Tinggal di rumah paman Di sana Pertama di rumah paman Beberapa bulan Lalu Sempet kos Terus Akhirnya Kenal sama Anak-anak endo Di sana Terus Nyumbang lah Istilahnya Kalau datang ke cafe Apa gitu Diminta untuk nyanyi juga Akhirnya Bikin grow Nah Di Belanda itu Sudah langsung Melakukan pilihan Bahwa Mas Ia itu Pilihannya rock Kenapa rock pada saat itu? Apakah Merasa keribu? Waktu itu Banyak pengaruh Dari The Beatles Oh Ada influensi dari The Beatles Mereka kan lahir Tahun 62 Sekitar 62 The Beatles Itu saya masih di Indonesia Awal-awal Lalu Ternyata Di Eropa Atau di negeri Belanda Itu semuanya Betul Betul Maniak Maniak semua Berarti waktu itu Kusplus Masih Masih Sempet main bareng Sama Kusplus Di Belanda? Enggak Oh disini Disini Masih 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 Saya sempat nyanyi Terakhir-terakhir Sebelum saya berangkat Saya sempat nyanyi Sama Alfian Sama Rahmat Kartolo Lili Suriani Di Istora juga Di Istora Itu SMA Berarti Mas Baru lulus SMA Nah Kusplus juga terpengaruh Banyak pengaruh Dari The Beatles Buat para Sobat Bang Ming Ternyata Musik-musik Exist seperti Beatles Rolling Stone Itu memberikan pengaruh Bagi anak remaja Pada saat itu Termasuk Ahmad Albar Di Belanda Kita bisa bayangkan Kalau itu musuh Korea Lahir-lahir pada saat Itu Ahmad Albar Jadi penyanyi Korea Iya 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 Serius Pernah satu panggung Mas siapa aja Disana Mas Dimana? Di Belanda Oh di Belanda Banyak Setelah kita Setelah Grupnya Ikut festival Juga disana Seprovinsi aja Jadi waktu itu Saya menang sebagai Vokalis Di Belanda itu? Di Belanda Bahasa Belanda? Enggak Bahasa Inggris Lagu-lagunya semua Bahasa Inggris Nama grupnya Cloverleaf Cloverleaf Pemainya orang sana? Iya Lama saja cuma ini? Semua Anak-anak Belanda Kecuali waktu terakhir-terakhir Saya Satu tahun Atau dua tahun Sebelum Pulang ke Indonesia Itu Sempet Ludwig Le Mans Yang Ikut Tapi disana kan Lagi pada saat itu Tillman Brothers Lagi top ya? Tillman udah Udah Di Melanglang buana Kemana-mana dia Pernah ketemu dia gak? Sempet Sempet ketemu Jumat Pernah satu panggung bareng gitu? Sonya 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 bukan? Bukan Tillman Tillman Brothers Sandra Riemers Oh Sandra Riemers Storybook Children Mas Iyes Sama Gun Blast Itu kan Sempet jadi pembuka Purple ya Kalau tidak salah Tahun pada 77 ya? Di Purple tahun 75 75 ya? 75 Pembuka di Purple Susi Quattro Susi Quattro tahun 74 ya Kalau gak salah kesini Tau aja Tau kita nonton Udah di Jakarta saya SMP Kelas satu STM Yang gitu-gituan nonton Minta duit sama abang Gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu-gitu Bisa nonton Metallica Kemarin di stadion itu Saya bilang Ayah udah dua kali nonton Metallica Dulu di atas Sekarang nonton dari bawah Rocker juga Jadi Jadi MC musik rock beda ya? Beda lah Teriak terus Energi Dan satu hal Yang menarik juga Buat para sobat Bang Mi Ing Mas Iye di atas panggung Saya kelas 2 STM tahun 76 Nonton God Bless Sama Aka Di Taman Ria Monas Dan dari sekolah Gak pulang dulu Buka gue simpan di belakang Mbak Mi Ya sini Tep gitu Karena STM Dia kan nonton Paling dekat panggung Mas Iye Mas Iye Taman Ria kan Tau kan? Sepatunya kemari Mas Iye Yang banyak paku-paku Tinggi ya Ucok Aka Ucok Aka itu Yang digantung Pakunya di atas Terus saya di pinggir Panggung situ Dengar tuh Ucok Kan orang Jawa Timur Hei Ucosue 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 Kan dia gaya Kan main keyboard tuh Tapi akhirnya digantung Yang krunya itu Ucosue 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 Jangan lama-lama Gue penggel Nientrik Nientrik kan Jadi Buat Ya Buat Kau millennial Buat semuanya Guys tuh Musik Industri musik Panggung Pertunjukan panggung Dulu lebih seru Seru-seru Ingat kan di Taman Ria Monas Kan masih ada God bless Malam minggu Apalagi Jakarta Fair Di situ dulu Iya Jakarta Fair Di situ Nonton terus Karena pengen makan donat Eh Jakarta Fair Nah Sekarang Kita sudah ke Indonesia lagi Dari Belanda Mas Iye Proses pembentukan God bless tadi Siapa namanya Yang clever Ludwig Ludwig Dia gitaris saya Dan kebetulan Memang Di Eropa sendiri Grup-grup itu Lebih Dal Waktu itu Suasananya Beda ya Peralihkan Dari grup Hall-hall Atau Diskotek-diskotek Itu semua Beralih ke DJ Semuanya Jadi Banyak Vakum Oh disana Juga sempat Vakum Saya pikir Ini saatnya Saya berlibur Tadinya Mau rencana Berlibur Ke Indonesia Bukan yang pulang Karena selama 7,5 tahun Apa hampir 8 tahun Saya gak pernah Libur tuh Gak bisa Kalau saya pulang Kan grupnya Ini nganggur Nah disana Kan lebih 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 Apa ya Continue gitu ya Kalau grup udah ada hits Disana itu Ya udah Lebih banyak tour Tour Ke negara-negara lain Setiap minggu tuh Pasti ada kerjaan Pernyata pulang ke Indonesia Mau libur Mau libur Sama Ludwig Sama Ludwig Oh ngajak temen dari Belanda Iya Gitaris saya Di Cloverleaf Waktu itu Jadi waktu pergi dari Jakarta ke Belanda Ngajak temen Waktu dari Belanda Ngajak temen Kayak jadi orang yang Gak suka sendirian Oke Ngobrol sama Mbak Mia Asik Sama Mas Ie Asik Karena mereka punya Kekayaan masa lalu Yang bukan main Yang harus jadi inspirasi Anak-anak muda saat ini Nah Aku Mau pamit Karena udah Kayak rock banget nih Jadi Dangdut akan minggir sedikit Begitu rock datang Dangdut rehat sejenak Terima kasih Mbak Mia Terima kasih banyak Bukunya Bukunya terima kasih Oke Selamat Oke Ya Mas Ie kita Sambung ya Mas Ie Tadi kan Bicara God Bless Sesungguhnya kan di Indonesia juga Sudah ada kelompok-kelompok Band juga Kayak misalnya ada Aka Ada Aka Rolis Ada Rapsodia Rapsodia Ada Rolis Gito Dan Mas Deli Giant Step Giant Step tuh Di antaranya Triawan Munak Beni Subarja Terus Hari Subarja Saya nonton di tim Cuman dulu Saya nonton musik Cuman kan Tau diri Kalau tinggi kayak bang Kayak Mas Ie Saya gondrongin Karena pendek Gondrong kan jadi Kayak ini Tukang apa gitu Nah Jadi Pemusik-musik dulu Ternyata Mas Ie Waktu pulang kesini Mereka juga sudah ada ya Sudah Sudah ada Nah sekarang Prosesnya Menjadi God Bless itu Bisa ketemu Mas Yoki Ketemu Mas Doni Fata Ketemu Siapa lagi Yan Antono Boleh cerita gak Ya Awalnya ya Dari Saya kenal Doni Pertama Dari Fuad Fuad Hasan Drama God Bless ya Pertama Pertama Iya Dari situ Mereka kenalkan Yoki Studio Pra Yogo Apa Dan Kadang-kadang Sama Fuad Waktu itu Kita ke Mini Disco Apa gitu Ada Rapsodia Kalau gak salah Daddy Dores ya Daddy Dores Rapsodia Dan terakhir-terakhir kan Waktu dia gak aktif lagi Di Rapsodia Dia sempat Di God Bless Sekadar mengingat Kita ingat Amar Rapsodia Daddy Dores Waktu itu Kemudian aja Dari solonya Trencem Mas Tria Trencem Kemudian juga Ada Aka Tentu Surabaya ya Aka Itu kan Apotekali Asin Kalau gak salah Jalan alamat ya Ada Giant Step Ad Giant Step Dari Bandung Pemainnya diantaranya Benny Subarja Kakak Ade Mahari Subarja Terus ada UCF Tekol UCF Tekol Kemudian Triawan Munak Rolis Ada Rolis Ada Rolis Ada Mas Deli Oh Bandung mah dulu Hebat ya Gudang Nah Itu Dari proses ini sudah ada Kan Tadi Mas Yai udah cerita Bagaimana ketemunya Lalu Sejauh mana Mas Yai bawa Oh aliran gue bisa diterima nih Sama Sama penonton Indonesia Bisa anak muda pada saat itu Kan beda banget itu God bless Iya kita gak nyangka sih Setelah Saya kena Donny Yoki Ya Lalu kita coba Iseng-iseng Karena Masih Antony belum masuk waktu itu Belum Belum Masih di Malang dia Dia masih di Malang Jadi Dulu awal-awal God bless itu kan Ludwig Lehmann Dan saya Lalu Fuad Drumernya Dan Yoki Yoki Keyboardnya Keyboard Pada awal ya Waktu itu Pagelaran pertama itu Di Taman Ismail Marzuki Tahun 73 lah 73 ya Bulan Pokoknya tempat Manggung itu Dulu Selain Istora ya Ya mas Ya Selain Istora Taman Riamonas Taman Ismail Marzuki Masih pakai rock Jaman dulu Saya ingat Saya nonton juga Disitu Ya Buat para sempat Bang Miing Betapa hasanah Kekayaan musik Indonesia Kendati pun Tadi terpengaruh oleh Beatles Atau Rolling Stone Dan kebanyakan kan Dulu dasar-dasar musiknya Pasti rock and roll ya Iya Iya Kenapa begitu ya mas Iya Namanya juga rock ya Jadi alirannya kesana Cuman sebelum Sebelum The Beatles Membuat suatu perubahan total ya Revolusi musik Sebelumnya Cliff Richard Cliff Richard The Shadows The Adventures Ya Apa Seperti itu Dan ya berangkat tentunya Dari Elvis Presley Apa semua Kita Pada tahun-tahun 60-an sih Penggemar Elvis juga Masih Pasti perjalanannya itu Pat Brown Elvis Terus Banyak lah Penyanyi-penyanyi rock Sampai akhirnya Karena Elvis sebetulnya kan rock and roll Alir-alirnya Iya Elvis rock Terus Dengan Adanya The Beatles Ya Berubah sama sekali Pasti yang mau nanya Pada saat Saya juga gak inget Ingat banget Karena saya nonton di Taman Ria Mona Waktu di tim juga saya nonton Itu Apakah Rock yang Mas Ya bawakan itu Biasanya dikonsumsi oleh Anak-anak gedongan lah Kalau jaman sekarang itu Itu Kalau anak-anak bawah Dulu nonton rock gak sih Oh iya Justru lebih banyak Mereka Iya Rakyat Satatan buat Sobat Pengliing Bahwa rock itu jarang dipanggil sama orang hajatan atau kawinan Iya Berisik Takut bubar Piring bisa berantakan tuh Kebayang gak? Diundang berantakan Ma Saya mau nikah Tapi saya Penggemar Ahmad Albar Saya pengen God bless mine Tapi ada Ada juga Sampai kita Sampai ke daerah-daerah Oh iya? Kayak Tasi Oh sorry saya bercanda tadi Tapi ternyata ada 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 Ya orang-orang mampu lah di daerah gitu Pengen Ahmad Albar Iya Atau kalau mungkin God blessnya malah Bukan God blessnya God blessnya Sempat Terus teman-teman kagok gak kayak Donnie Biasa Manggung di Iya paling Volumenya aja Yang dikurangin ya Tapi musiknya tetap keras gitu Karena kan yang Datang ke undangan kawin kan ada Ustadz Ada kiaya Orang tua Astagfirullahaladzim Nah Tapi ada Ada banyak pencinta-pencinta Anak-anak muda disana Ada Jadi Kadang-kadang ya Tapi jarang sekali kita Jarang ya Mau tampil di Di tempat gitu Di tempat gitu Saya mau tanya Tanyanya iseng aja nih Kapan melepaskan sepatu yang setinggi segini Terus ganti pakai Sepatu cat waktu itu Saya nonton di panggung Tahun berapa itu? Tahun 80-an lah Tahun 80-an udah pakai cat skin Udah 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 Dari tahun 73 Awal tuh Kita Anak-anak World Bless apa Wah masih rajin Ke Bandung Pesan sepatu Pulit Pesan di Bandung Kan Bandung Kreatif banget tuh Budangnya seni lah Muda Apa itu Hebat Bandung Sampai sekarang pun Sepatu Bandung kan Masih terkenal Cibaduyut Tapi setelah itu kan Saya nonton Mas ya Sudah pakai Sneaker gitu Pesan Pesan Pakai Jamannya udah berubah Nah sekarang kita balik ke album Mas ya Album pertama God Bless itu apa? Humah di atas bukit Rumah di atas bukit Humah Humah di atas bukit Itu produksinya Itu masih yang udah masuk ya? Yan udah masuk ya? Udah Udah masuk ya? Iya Masuknya Yan itu Akhirnya kita baru dapet sempat rekaman Jadi dari tahun 73 Sampai 75 Itu God Bless itu dikenal musik panggung Panggung Jadi kalau mau denger God Bless ya Nonton panggung ya Panggung Walaupun udah punya lagu kan? Ya belum banyak Waktu itu Ada ciptaan sendiri Lagu misalnya 2-3 lagu Tapi kita lebih banyak Bawain lagu Barat Barat Yang kita aransemen ulang Yang paling banyak lagu barat Yang dipilih lagu siapa? Banyak Banyak macem-macem Jadi kita gak Bitters bawain gak? Enggak kalau Bitters ya Bitters ada Bawain juga Waktu itu kita Kita rubah sama sekali Aransemennya Terus ada Friday on my mind Terus ada dari Slive and the Family Stone James Gang Apa itu ya Versi Versi God Bless Jadi aransemennya Kita rubah Apa gitu Dan ternyata Anak-anak muda pada waktu itu Suka gitu Sampai akhirnya Prambors 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 Membah cipta lagu Bukan Bukan Membah cipta lagu Prambors kerjasama dengan Ini Aquarius Pramakwa Waktu itu Produksi God Bless Album pertama Album pertama Iya Kalau Huma Huma di atas bukit-bukit Itu tahun 55 55 Dibuat Tahun 56 Kalau gak salah Baru rilis Tahun 55 Eh 5 65 Eh 75 75 Ya tahun 75 Tahun 75 Tahun 75 itu Huma di atas Huma di atas bukit Huma itu kan ladang Huma itu kayak rumah sawah gitu Oh ya Di sawah Saung Saung Huma di atas bukit Itu album yang pertama ya Album pertama Nah itu kan mas Iya kan ada lagu yang Yang saya bawain tadi Saya bawain Saya senandung Gak sedikit Dunia ini Bangun Itu kan bagus Itu karya siapa Itu karya Taufik Ismail Pak Taufik ya Iya Artinya Dia buat liriknya Liriknya Dan musik Lagunya Nadanya dibuat oleh Yan Antono Yan Antono Karena waktu itu Interstudio Sempet bikin film Dulu Kribo Dulu Kribo Kucok sama Kucok Dan Taufik Ismail itu Soundtracknya Semuanya liriknya Dari dia Jadi ada kira-kira 8 apa 10 lagu Dari Taufik Ismail Aku Aku harus jadi Apa Aku ingin jadi Superstar Terus banyak sekali ya Ternyata Dunia ini Bangun Bimbo Bimbo juga Itu ternyata apa Taufik Ismail Dan ceritanya Mudah berubah Gitu kan Kisah mahabrata Atau tragedi Dari Yunani Yunani Kisahnya Indah banget Wah liriknya bagus Dan lagu-lagu God bless Itu Mas Internalisasi Dari lirik lagu itu Kan Lirik kalau dibaca gitu Kan bisa juga Tidak rock Tapi tiba-tiba Itu lagu yang segitu indahnya Dimasukankan Biasanya rock tuh Lagunya mesti juga Bombastis Provokatif Iya gak harus sih Banyak Artinya Musik rock juga Masukkan unsur-unsur Ballads Ballads Kayak rumah kita ya Rumah kita ya Rumah kita Itu Dari semua album Yang diterbitan Mbak God bless Mana yang betul-betul berkesan Yang paling suka Pastinya semuanya suka Karena dibawah ini kan Menjuai betul Iya lah Banyak ya Artinya Boleh dibilang Kalau dari tujuh album Yang kita buat itu Mungkin Seperti lagu Semut Hitam Ya Rumah kita Sama panggung Sandiwara Itu yang banyak Diminatin God bless ini sekarang Umurnya udah 47 47 tahun Sebentar Sobat Bang Ming Kebayang gak Karir perjalanan Mas Iya dengan God bless loh Bukan sendiri loh Kalau sendiri lebih dong Lebih Dari mulai di Belanda kan God blessnya saja 47 tahun Di panggung itu Dan orientasinya Tidak kepada industri Tapi bagaimana Naluri sebagai rocker itu Makanya Kalau mau dengarnya Ahmad Albar Pasti kita mesti kejar Panggungnya dimanapun Zaman dulu kan Gitu Kalau musik-musik Mungkin yang pop biasa Bisa dinimati di rumah Di mobil gitu Walaupun sekarang God bless juga Kita bisa dinimati di rumah Lanjutin Mas Iya Artinya Kita gak tergantung Kaset Kaset Apa gitu Gak Gak harus Setiap tahun Harus Lahir album God bless ya Jadi Dan banyak sekali Seperti Kevakuman Kevakuman God bless ya Dengan Apa ya Saya mau tanya itu Waktu Donny Fatah ke Amerika Itu kan Relatif Vakum Kenapa Kan banyak Pemain bus disini juga Iya Gak terlalu lama sih Karena digantikan oleh Adiknya Rudy Gagola Oh Rudy Gagola itu adiknya Adiknya Donny Sempat di God bless Sampai Donny kembali lagi Dari Amerika Baru Donny itu kurang lebih Sekitar Satu setengah tahun Kalau gak salah Di sana Balik lagi Rudy Gagola Diganti lagi sama Donny Dan untuk Sempat Bang Ming Pasti ingat Kalau penonton God bless Pemain keyboardnya pun Tidak sendiri Mulai Yoki Mas Abadi Bahkan Dodo Jakaria Sebelumnya Deddy Deddy Dores ya pernah Deddy Dores pernah Yoki Deddy Dores Abadi Susman Dodo Jakaria pernah Dodo Zakaria pernah Terus Iwang Oh Iwang Nursain Nursain Iwang Nursain Itu paling junior tuh ya Banyak Ganti-ganti Sampai akhirnya Sekarang balik lagi ke Abadi Susman Formasi yang lama Yang jelas Yang mewarnai God bless Selain Ahmad Albar Sebagai penyanyi Mungkin Adalah Donny Fatah Donny Fatah Sama Yan Antono Yan Antono Abadi juga Di tahun 80 Dramanya sekarang Yaya Masih Bukan Fajar Fajar Satri Tama Begitu beragamnya Album-album Maupun perjalanan panggung Dan Saya kira semua Generasi Muda yang sekarang Walaupun dia masih Milenial Dia tahu God bless Dia tahu lagunya Ahmad Albar Dia tahu lagunya Panggung Sandiwara Rumah Kita Semut Hitam Dan sebagainya Dan Begitu abadi Mas Iye Saya mau tanya Di usia segini Kan Mas Iye ini Buat Sobat Bang Ming Usianya 74 Sorry Bukan tidak etis Tapi Ini sebuah Inspirasi bagi kita 47 Tahun 74 Masih bisa lari-larian nyanyi Dan kemarin juga Saya dengar Ketika kita minta Waktu untuk bicara Sama Mas Iye Seperti ini Itu susahnya setengah mati Karena lagi konsentrasi Latihan Untuk sebuah pertunjukan Ya Mas Ini Itu satu Dan kedua Seger tetap Mungkin sekarang Gak memiara rambut Yang berat Oh udah gerah Udah gerah Kalau dulu keren Kalau sekarang gerah Terus Kulit terlalatih masih kenceng Yang paling hebat Mas punya baby Di sumber segini Itu rasanya bagi-bagi Gimana Pak Jaga kesehatan Bersyukur Terus jaga kesehatan gimana Dulu rajin Artinya rutin ya Renang Jogging Apa gitu Tapi terakhir-terakhir ini Di rumah Jadi Secara statis Jogging Masih Sekali-sekali Udah Udah gak boleh Forsir lagi Mas Kalau Kita lihat Penyanyi-penyanyi Barat Misalnya sebut saja Kayak Steve Wonder Walaupun dia bukan rock Misalnya terus Phil Collins Kemudian David Foster Itu juga lama Karirnya Selain ini kan Juga Ahmad Albar Mungkin kalau Diva Tante Titi Vina Juga Punya kekayaan 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 para penyanyi Yang hebat-hebat Terus Yang mas Sukai banget Artis luar negeri Selain jadi influencer Itu kira-kira siapa Baik kelompok Maupun personal Vokalis Itu ngikutin Zaman Artinya Berubah-berubah Saya dulu Di tahun 60-an Suka Katakanlah Cliff Richard The Shadows Setelah itu Dengan lahirnya The Beatles Ada pengaruh dari The Beatles Atau Rolling Stone Itu Mempengaruhi sekali Terakhir-terakhir Baru ke Queen Banyak lah Dari Roch Jaguar Saya sempat juga Suka Stevie Wonder Pasti Saya penggemar Stevie Wonder juga Oh gitu ya Secara Secara Vokal gitu ya Iya Dia tekniknya juga Luar biasa Bagus sekali Itu banyak memberikan pengaruh Bagi musisi Indonesia Semuanya ya Banyak sih Dengan Vibra-nya Stevie Wonder Tapi kalau The Beatles Dia memang Membuat satu Revolusi musik ya Jadi Luar biasa sekali Dan kita gak ngerti Bahasa Inggris pun Enak kita dengerin Kita bisa jengkrak-jengkrak Nah hampir Banyak sekali Artinya musisi-musisi Luar pun Yang terinspirasi Terinspirasi oleh The Beatles Sehingga pantas Dia Apa namanya Ditancapkan sebagai Legenda musik dunia Oh iya Pantas banget Sampai sekarang Paul McCartney itu Masih 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 main Walaupun dia sendirian Dan buat para Sobat Bang Ming Saya kira di Indonesia juga Sekarang mungkin Yang masih abadi Bisa dalam hitungan jari ya Terutama alhamdulillah Kita Saya terutama Sebagai penonton Jaman masih sekolah Nonton God bless Ahmad Albar Kemudian Ucok yang Sudah berpulang Gitoroli Sudah berpulang Hari Mukti Bahkan Junior Sudah berpulang Tinggal Mas Iyelo Maka ini Heman-heman Dan Semuanya Sobat Bang Ming Sebuah keberuntungan Saya hari ini Dapat bisa Mempresentasikan Kepada Teman-teman Atau Sobat Bang Ming Ahmad Albar Ini adalah Satu kekayaan Amin Amin 80-80 lah Sampai Bahkan di ujung-ujung 90 masih ada lah Panggung yang masih Menyenangkan Dengan yang sekarang Di luar COVID Loh ya Iya bedanya Apa ya Kayaknya Musisi-musisi Dulu tuh Lebih-lebih Lebih fanatik Kalau boleh dibilang ya Mereka tuh Kalau tampil Kayak AK Rulis Dengan God bless Misalnya Satu panggung Itu sound system Bawa sendiri Masing-masing Jadi kita Masih 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 Kalau sekarang Orang bisa gabungan Mixernya bisa bareng Hanya paling microphone Yang lain Iya Microphone pun Sekarang Zaman sekarang Kalau misalnya Festival apa Ya pakai yang Sama juga Dari rental Kecuali yang memang Udah Yang profesional Mereka udah punya Mic sendiri Tapi semua sound system Dan peralatan panggung Untuk instrumen itu Pakai bareng Semuanya Nah bedanya ya Musisi dulu itu Artinya Bener-bener Dia gak mau digabung Jadi satu panggung itu Mau alat banyak Berantakan Kadang-kadang mungkin Dia bersaing pamer alat juga Iya Mas Iye Nah ini menarik ya Tadi pengalaman Era 70 Sekarang gini Ketika Mas Iye juga Saya gak tau Apakah tergoda Bahasanya Apakah juga ikut Arus pasar Tiba-tiba Zakiya Zakiya Nah itu Dan sebagainya Itu apa Ngikutin eranya Permintaan pasar Atau keinginan produser Atau mencoba sesuatu Ahmad Albar Nyanyi dangdut Iya itu awalnya Memang dari produser Jadi Saya sempat Didatengin Salah satu Wartawan Ibu kota Dekat juga Sama saya Apa gitu Yang kenal Dan Dia datang Ke rumah Waktu itu Menawarkan Yang salah satu Produser Skyrekord Waktu itu Skyrekord tuh Ahon Kalau gak salah Produser saya juga Dulu tuh Dia Nawarkan Untuk Apa Saya membawain Lagu Dangdut Apa gitu Saya sempat tolak Dua kali datang Tiga kali Aduh saya bilang Jangan deh Jangan Gini Ngerusak image Ngerusak image Ya bukan Saya masih lagi Konsen sama Ini Sama rock Waktu itu Sama God blessnya Jadi saya pikir Nanti bagi-bagi Waktu Waduh Berantakan gak Nanti Nanti ya Bisa sanggup Enggak Dan Ini juga Kita Artinya Sudah punya Cukup fans Dari God bless Apa Nanti Mereka Ya ada pro Ada kontra Pastinya Dan Kepikir juga Tapi akhirnya Yang keempat kali Dia datang Ke rumah Masih tetap Ini dari sky record Minta Terus katanya Mungkin dia kacamata dagangnya Kuat gitu Bagaimana Ahmad Abad Saat itu memang Oma lagi Lagi top Lagi bungin Iya Dengan apa Begadang Lagu Begadang Apa Tapi Terus akhirnya Dia ngotot lagi Saya sempat berunding Nama Yan Antono Ini gimana Ini kita ditawarin Cuman Kalau misalnya Lo mau Yan Kita jangan ke arah Dangdut Dangdut Yang 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 benar-benar Dangdut Tapi kita coba Kita Kolaborasi Dengan Timur Tengah Kayak begitu Jadi Lebih banyak akustiknya Daripada elektrik Karena Oma udah bikin Elektrik Karena Oma juga kan Dulunya rocker juga kan Zaman mudanya Iya Makanya dia Kiblatnya kan Ke Blackmore Ritchie Blackmore Apa gitu Nah saya bilang Kita jangan niru Kesitu Gitu Kita Kita baik Memang kenal Lama Oma Dekat Apa semuanya Jadi bukan Karena Oma juga punya Pengalaman rock kan Iya Dia punya juga Dia memang berangkat Dia suka musik rock Dangdut Nah akhirnya Kita coba Buat Zakia Zakia Itu yang bikin lagunya siapa Liriknya siapa Saya Mas Iye yang bikin liriknya Saya yang bikin liriknya Zakia Zakia Itu nama perempuan ya Iya Nama perempuan Yan Juga pertama kaget Tapi terus akhirnya Ya coba Kita coba Akhirnya Sempat kita begadang Berapa malam itu Bikin-bikin lagu ya Cari Cari-cari lagu Raja Kumbang Apa Banyak Satu album kan Waktu itu Satu album Dulu gak ada single ya Dulu album ya pasti Album Ya jarang Iya Sobat Bang Ming Bisa dibayangkan loh Rocker yang punya prinsip Yang punya kepribadian kekeh Bahwa dia adalah rocker Tapi juga sempat membawakan Lagu Dangdut Tadi dengan alasan Mungkin oke lah Sebagai eksperimen Bukan tergiru oleh pasar Tapi dia tetap Tidak lepaskan Identitas rockernya Bagaimana mengkolaborasikan antara rock Dengan Dangdut Dan lahirlah sebuah lagu Zakiya Mas Iyek Tadi kan bicara soal Zakiya Kan kalau gak salah nih Penggemar God Bless itu sempat pada marah Kalau sekarang mungkin dimaki-maki di ini Netizen maha benar Dia omelin kan Dibully kan masih itu Apaan Ahmad Almarok Eh potong tuh rambut Itu gimana itu Tidak ada pin Iya Pastilah Kalau sekarang kan Maki-maki lewat Medsos kan Kalau dulu kan belum ada Medsos untuk Itu gimana itu Belum ada HP dulu Ada cerita gak Kalau ketemu sama mereka Ada pasti ada pro Ada kontra ya Beberapa Cuman pada akhirnya Banyak sekali artinya Pecinta God Bless pun Akhirnya suka dengan album Zakiya itu Karena Disitu ya Secara musikal memang Gak Dangdut Mutlak gitu ya Iya Dan Banyak pengaruh timur tengahnya Lalu dari latinnya Seperti Raja Kumbang Itu kan agak latin gitu ya Iya secara musikal Cukup kuat Sekarang saya mau iseng Masih hafal gak Zakiya Liriknya Zakiya Zakiya Penari gurun pasir ternama Zakiya Zakiya Penari gurun pasir ternama Zakiya Zakiya Terpesona Aku melihatnya Itu memang Gak Dangdut banget ya Artinya pas di aransemen musik sama Mas Ian Aransemennya juga ke timur-timur tengah gitu Jadi liriknya Atau ada inspirasi dari lagu Zakiya itu Mas Yang pernah nonton Penari di Turki atau di Enggak juga Kebetulan waktu itu Atau di acara keluarga Habib Kita biasanya berangkat Kalau bikin lagu itu Artinya Imajinasi aja ya Iya Tidak harus Dalam kehidupan nyata ya Enggak Enggak harus begitu Sekarang saya kan terkenal zaman saya itu dulu Kalau ada di majalah aktuil tuh Pohon rame tuh Bahwa God bless dengan aka tuh kan persaingan Kayak musuh bebuyutan lah loh Sepak bola kayak persi jam Itu gimana sih ceritanya Mas Bebuyutan juga enggak Tapi ada sih artinya Kompetisi ada lah Kompetisi yang keras ya kelihatannya Karena itu saya bilang Tadi kalau kita main itu Enggak bakal kita mau Dijadikan satu Atau Satu drum dipakai sama-sama Dengan drumnya itu Semua harus pisah Jadi butuh break dulu tuh Masing-masing band itu Bener-bener fanatisme Itu bayangkan ya Panggung Taman Ria Atau Taman Ismaili Marjuki Dulu belum sebesar Panggung yang sekarang Yang rijing-rijing besar itu loh Enggak ada panggung sebesar itu dulu Sekarang kan besar orang Besar Itu sejak Deep Purple datang Banyak perubahan sekali Betul Kayak di Ancol Itu kan saya nonton Phil Collin bersusah-susah Panggungnya gede banget gitu Dari situ memang lebih terbuka Kelihatan Kalau di kita kan paling gede Istora dulu Istora senanya Dan panggungnya juga Enggak terlalu besar Jadi tapi kan Sama Ucok hubungan baik Walaupun bersaing Awal-awal sih masih bersaing Tetap ya Seperti Waktu Di Jakarta kita ngundang Aka juga Sempet mereka gak mau Gengsi Terus kalau God bless panggung di Surabaya Aman gak? Aman-are gitu Aman Penggambarnya banyak juga disana Ada Ian kan Mas Ian kan orang malam Udah Udah Tapi waktu kita main sama Aka Waktu itu masih Ludwig Awal-awal Jadi besetting bersama Artinya God bless awal Itu masih Masih Fuad Hasan Ludwig Le Mans Doni Fata Nah itu kan Dalam tanda kutip tadi Yang sebilang Musuh bebuyutan Tapi ternyata kok bikin proyeknya Bisa jalan juga Sama Ucok Dulu kan Kalau gak salah Beritanya kan Sama Melky Guslau ya Bertiga rencana Tapi tiba-tiba Jadi sama Sama Ucok Iya saya sempet denger juga Itu katanya dulu Melky Apa gitu Tapi akhirnya Mungkin Mungkin sensasi produser kali Iya mungkin juga Akhirnya proyeknya jadinya sama Ucok Sama Ucok Iya Dan itu idenya memang juga Awalnya dari Ucok juga Dia punya ide Dia deket dengan Perusahaan rekaman Iramatara Waktu itu Iramatara Dan akhirnya Ya bersama Ucok Proyek itu Lagunya apa itu Lagunya Neraka Jahanam Iya betul Hei setan engkau berdosa Hei setan engkau berdosa Eh bukan gue nih Monalisa Monalisa Apalagi ya Banyak lah Album ya Superstar Nah yang ngiringin siapa tuh Yang gak ada cuman Apakah AK atau apa Itu Campuran 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 Dari sana drumnya Sehabidin Sehabidin kan Enggak 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 Itu cuman Ucok Dari AK Ucok sama saya aja Oh Arthur gak ikut Enggak Tapi apa Pemain-pemainnya Edisional semuanya Edisional Pemain-pemain lepas gitu Oh untuk studio lah Untuk studio aja Jadi Ada pake Abadi Susman juga Keyboardnya Iya Yan Yan main Yan antono ya Iya Yan antono Iya Para sobat Bang Ming Begitu dinamisnya Perkembangan musik Indonesia Dalam hal ini kita ceritanya Tentang God bless Dan begitu banyaknya Cerita-cerita Baik itu di balik Layar studio Maupun di balik layar panggung Yang dimana Banyak orang yang Tidak tahu Sampai hari ini Dan God bless Mas Iye Atau Alhabib Ahmad Albar Masih eksis Dan masih nyanyi Dan masih kuat Artinya bahwa Saya pernah Nge-mc-in Engelbert Humberding Di Indonesia Tahun 2013 Kalau gak salah Ya saya masih di DPR Saya gak mau Ngambil pekerjaan lain Kecuali itu satu Dan itu bukan televisi Kan panggung Dan itu pun Malam Minggu Karena saya ingin Saya penggamarnya Engelbert Jadi saya bawa Lalu CD-nya Tanda tangan sama dia Itu jaman-jaman Tom Jones Ya betul Ya lagu My Way Dan sebagainya Karena kita bangga banget Kalau bisa ketemu Demikian juga mungkin Para sobat Bang Ming Yang mau ketemu Dengan Ahmad Albar Ya saat ini Ketemu di Bang Ming Punya cerita Ada pesan gak Buat generasi muda Hey guys Gitu Coba Hi guys Apa Hi guys Saya sih Kebayang Mas iya di Belanda Orang gak bakal liat Itu orang Indonesia Gila tinggi Bule Kalau gue di Belanda Eh orang Jawa Gimana maksudnya Ya Terutama Untuk Para Kaum muda Si kaum Generasi Yang masih muda Jangan patah semangat Untuk bermusik Seperti halnya juga Kita-kita ini Dari tahun 70-an itu Jatuh bangun terus Artinya banyak Hambatan Dan Tapi kita tetap Semangat Dan Dalam keadaan Apa ya Vakum Apa gitu Cari Kegiatan sendiri Masing-masing Bersolo karir Apa gitu Tapi akhirnya Kumpul lagi Bersama Bukan man Terima kasih Mas Iye Ahmad Albar Dan Mbak Kamile Malik Dan tentunya Untuk para Sobat Bang Mi Ing Itulah cerita-cerita kita Dan apa yang kita dengarkan Itulah cerita tentang God Bless Tentang Kamile Malik Terima kasih Sampai ketemu di Bang Mi Punya Cerita Yang akan datang Terima kasih Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di